Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi an'ama alayna wahadana ala ddinil islam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain La hawla wa la kuwata illa billahi al-alihi al-azim Amma baum Masul hadirin Poro alim Poro ulama Poro kiai Poro asatid Tokoh-tokoh masyarakat Engkang kolormati Bapak ketua RT Ketua RW BPD perangkat desa Engkang hadir Engkang kolormati Bapak Bapak suanto sekeluarga Enkang kolormati Enkang kolormati Enkang kolormati Enkang kolormati Enkang kolormati Alhamdulillah Cornbrush Ya mare Enkang kolormati Insunda Misaka Misaka Uhadana Imaka W 아니라 ngajak dateng panjenengan sedoyo Monggo diawali karumocos sholawat nariyah Bonapal Pak sholawat nariyah diwaw sareng-sareng ghe kanti barokai mau sholawat nariyah berjamaah Mugi-mugi hajat kulolan panjenengan sedoyo dikabul kali Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma wa masuliala Muhammad Allahumma sholi sholatan kami latang wa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadinilladi Tan halu bihil uqatu wa tan fariju bihil kurabu Watu keba bihil hawa'iju Watu nalu bihil rawa'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yus taskol ngomamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi Wa sohbihi Fi kuli Lam hatin Wa nafasim Wa nafasim Bi atati Kuli Kuli Lumi Lagi Wa nafasim Wa nafasim Jemaah Jemaah ingkang dipun muliake kali Allah Dalu menikau Bapak suwanto seluarga Gadaih hajat Bileh punopo binjing Putra nipun ingkang asmo Adik Syamsu Rizki Badi nikah Antuk Adinda Adinia Sintia Sangking Surabaya Mugi-mugi Kanti Dungo Kulolan Panjenengan Kanti Restu Kulolan Panjenengan Dalu menikau Abdu nikah binjing Dipunparingi lancar Kali Allah Keluarga yang mau dibina Dibarukai Kali Gusti Allah Masam Su Rizki Dakti Pemimpin Rumah Tangga Yang bijaksana Allahumma Arrijalu Kawwamuna Alen Nisa Bima Fadzalallahu Ba'dahum Ala ba'di Wa bima Anfaku Min Amwalihim Gusti Allah Dawuh Dateng Al-Quran Surah An-Nisa Ayat Ayat Yang ke-34 Laki-laki itu Pemimpin Bagi Kaum Perempuan Kenapa Laki-laki itu Pemimpin Karena Laki-laki punya Kelebihan Dibanding Dengan Perempuan Diantara Kelebihan Laki-laki itu Apa Laki-laki itu Lebih Kuat Tenaganya Lebih Berkasa Ototnya Lebih Besar Cara Berpikirnya Tidak Nuruti Perasaan Itu laki-laki Makanya Diharapkan Ketika Laki-laki Jadi Pemimpin Sang Istri Sang Perempuan Ini Aman Nyaman Tentram Berada Didekatnya Suami Di Mari Adik Sintia Merasa Aman Damai Tentram Engga Gelempi Sah Belas Kenapa Karena merasa diayomi Dan dilindungi Bila kamu Di sisiku Ini kira-kira Mbak Drawi Hati rasa Sadu Satu hari Tak bertemu Hati rasa Rindu Ku yakin Ini semua Perasaan Cinta Tetapi Hatiku Malu Untuk Mengatakannya Wah, masyarakat Mohamad Pokoknya orang wedoan ini Itu tidak mau berpisah Walaupun Sekejap saja Kalau orang wedo Kok ditinggal Seng Lanang Mertu malah Seweneng Berarti Seng Lanang Tidak Menentramkan Kelebihan Laki-laki Yang paling penting Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Itu adalah Karena Laki-laki itu Menapkai Perempuan Dadiwani Rabi Kudu Nyambut Gawe Ojo Sampai Rabi Gepal Sapah Molimo Kerja Mas Rizki Sampun Alhamdulillah Nanti Wali Rabi Kudu Wali kerja Ojo Sampai Gawe Palsah Molimo Karena Di antara Supaya Keluarga Itu Sakinah Mawada Warah Mah Niku Sarate Wontentigo Sakinah Sakinah Niku Tenang Damai Jadi Nau Dibujuk Harapan Anteng Neng Oma Orada Di PLO Ngerti PLO Pak Pasukan Lali Oma Wanglanan Kok Neger Dua Berarti Itu Wanglanan PL PLO Wanglanan Kok Warkop Berarti Wanglanan PLO Tenggit 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 Kopi Tenggit Jadi Diharapkan Setelah Nikah Niku Tenang Di rumah Anteng Neng Neng Lue Ayem Neng Omah Daripada Neng Gerduh Lue Ayem Neng Omah Daripada Neng Warkop Tapi Tenggit Neng Warkop Daripada Neng Omah Neng 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 Sakinah Sakinah Neng Tenang Mawadah Mawadah Itu Artinya Keluarga Yang Penuh Dengan Cinta Cinta Itu Biasanya Selalu Menonjolkan Kelebihan Selalu Menonjolkan Keindahan Cinta Cinta Tenggeran Neng Mas Pak Samcu Pak Pak Suwanto Jadi Tenggeran Mas Samcu Rizki Sakinah Temen Sampai Sedih Sampu Neng Jeding Sat Botol Gede Kok Temen Dinontek Itu Berarti Sakinah Temen Maka Dicek Mbak Sih Pokoknya Botol Telung Dina Kuntik Batiku Alhamdulillah Sakinah Temenan Nak Telung Botol Kutuh Terus Seminggu Kutuh 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 Terus Sakinah Penuh Dengan Cinta Warah Warah Itu Artinya Penuh Dengan Kasih Sayang Wawah Mas Dina Mohamad Dina Ono Uwong Umur Suwida Kok Melaku Tuntun Tuntunan Berarti Warah Mah Keluarga Yang Penuh Kasih Sayang Umur Suwida Keruan Gantian Pijetan Gantian Ini Berarti Warah Mah Cintanya Sudah Lalu Lalu Karek Kasih Sayang Tuntunan 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 Suwida Munggah Itu Sampunan Utuh Terus Pak Suwanto Tapi Seng Onok Ngesak Nambil Kucu Nyayang Nambil Kucu Supaya Sakinah Mawad Dahwar Mah Saratnya Minimal Ada Tiga Satu Dalam Pernikahan Itu Kudu Sadar Podo Podo Uripe Uwam Masyarakat Mah Seng Dimaksud Podo Podo Uripe Ini Apa Seng Wedok Sadar Nak Seng Lanang Niku Urip Seng Lanang Niku Sadar Nak Buju Niku Ya Wedok Urip Nak Wedok Urip Itu Berarti Butuh Sandang Butuh Pangan Butuh Papan Makanya Mas Samsur Seki Wani Rabi Kudu Wani Nyandangi Kudu Ngei Mangan Kudu Ngei Papan Ojo Sampai Seng Wedok Nyambut Gawai Seng Lanang Adu Jago Terus Seng Wedok Nyambut Gawai Seng Lanang Adu Doro Terus Nah Ono Uwage Koyang Niku Uwage Gata Teng Uwage Dikon Kerja Nemen Seng Lanang Malah Nyambut Gawai Nah Ono Uwage Kok Nyambut Gawai Berarti Iku Bantu Setekah Iku Duduk Wajibane Uwage Makanya Mbak Sinti Yang Kau Gak Kerja Mas Seng Ya Tidak Iku Duduk Wajibane Uwage Andekan Kerja Berarti Dia Bersetekah Kepada Suaminya Karena Telah Membantu Naka Kelu Wangka Mbak Sirela Mahkamah Seng Wedok Niku Kudus Sadar Nak Mas Samsu Rizki Niku Urib Apamone Urib Sembarangnya Nak Urib Sembarangnya Niku Kudus Siap Waktu Waktu Pengumuman Makanya Diantara Ciri Istri Solika Niku Nak Arap Mabanturu Tawak Rowong Lanang Nanti Bu Jadi Diantara Istri Solika Ini Nanti Nanti Sampai Butuh Kalim Pulau Nak Butuh Monggo Nak Butuh Pulau Tati Leng Nanti Ditawani Mbak Nanti Belas Kita Ewa Tapi Nak Tentang Soting Ditawani Terus Jadi Satu Kudu Podo Podo Uripe Yang Laki Laki Sadar Betul Perempuannya Itu Orang Hidup Yang Harus Dipenuhi Kebutuhannya Perempuan Yang Sadar Betul Laki Lakinya Orang Hidup Yang Harus Dipenuhi Kebutuhannya Satu Yang Kedua Untuk Menciptakan Sakinah Mawad Dawa Roman Kudu Podo Podo Uwame Maksudnya Yang Nopo Sing Lanang Muwong Sing Wedok Sing Wedok Muwong Sing Lanang Istilah Ibu Seng Memanusiakan Manusia Saling Menghargai Saling Menghormati Pokoknya Lanangnya Gilem Hormati Seng Wedok Wedok Gilem Ngurhormati Seng Lanang Itulah Kunci Keluarga Yang Bahagia Andekan Andekan Bu Samson Luwamu Andekan Aku Sampai Sampai Tambah 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 Biasanya Ngamuk Bos Sering Di Diat Makanya Tambah 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 Andekan Kok Kuru Dek Sampai Tambah Tambah Langsing Menghormati Andekan Kok Bu Juni Mau Tambah 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 Jadi Harus bisa Menghormati Menghargai Satu Sama Satunya Pasang Pasang Karena Dalam Al-Quran Hubungan Suami Istri Ini Diibaratkan Pakaian Huna Libasul Lakum Wa Antum Libasul Lahuna Potongan Ayat 187 Disuruh Al-Takoro Mereka Istri itu Pakaian Bagi Kamu Suami Dan Suami Adalah Pakaian Bagi Istri Apa Fungsi Pakaian Fungsi Pakaian Yang Paling Utama Pertama Adalah Menutupi Aurod Wa Masjid Allah Muhammad Makanya Ada Kelambina Ada Ada Malah SDSP SDSP Paham Pak Malah Depan Belakan Bentuk Malah Jelas Iku Belawapun Berpakaian Hakekatnya Belum Berpakaian Kenapa Aurod Malah Jelas Fungsi Pakaian Itu Adalah Menutupi Aurod Ya Bani Adam Koda Anselna Alaikum Libasai Warisya Wa Atikum Warisya Hai Anak Cucu Adam Sungguh Kami Telah Menyediakan Pakaian Untuk Menutupi Aurodmu Pakaian Yang Indah Untuk Perhiasan Apa Maksud Pakaian Dalam Keluarga Pakaian Sekali lagi Fungsinya Menutupi Suami Harus Bisa Menutupi Kekurangan Istrinya Sa Ayu Ayu Mbak Sintia Pasti Ada Kekurangannya Lama Samsu Andai Andai Kan Kok Ada Suami Ngerasani Istrinya Itu Sama Saja Ngerasani Awai Seperti Menepuk Air Didulang Akan Terpercik Muka Sendiri Ngerasani Buju Ngerasani Awai Buju Ngerasani Buju Ngerasani Ngerasani Awai Dewi Makanya Sekali lagi Fungsi Pakaian Yang Menutup Aurod Suami Harus Bisa Menutupi Kekurangan Masing Masing Yang kedua Fungsi Pakaian Itu adalah Untuk Kebanggaan Nawis Jaseh Anyar Kopiai Anyar Sarumi Anyar Niku Dadi PD PD Niku bukan Partai Demokrat Tapi Percaya Diri Bangga Makanya setelah Adun nikah Besok Setelah jam 9 besok Tidak Boleh Ada Wanita Yang Dibanggakan Di dunia ini Kecuali Adinia Sintia Mas Ya Bujone Konco Ayu Orang usah Bangga Mas Ya Bujone Konco Orang usah Tidak Mas Tidak Tidak Bapak Rumpur Plastik Jadi Setelah Menikah Harus Berfungsi Pakaian Tidak Boleh Suami Membanggakan Selain istrinya Dan Istri Tidak boleh Membanggakan Laki-laki Selain Suaminya Amin Wa Meshulillah Muhammad Jemaah Ikan Warumati Yang Ketiga Agar Rumah Tangga Itu Sakinah Mawada Warahmah Haruslah Keduanya Itu Lanang Dan Wadun Maksudnya Bagaimana Suami Itu Beda Keinginannya Dengan Istri Senengah Wadun Iku Beda Mbak Senengah Wadun Senengah Wadun Iku pengumuman Pak Mulai Jaman Nabi Adam Sampai Adam Jordan Iku Duhi Pak Gitu Makanya Nakono Wadun Iku Rabi Kondok Tua Iku Gak Tengah Tengah Wadun Rabi Ganteng Itu Gak Tengah Tengah Tapi Nak Wadun Iku Senengah Wadun Makanya Pengumuman Ibu Ibu Bucu Ini Sebab Nak Wadun Tengah Pertama Wadun Iku Tengah Sayangnya Cynthia Gak Itengah Tengah 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 Interaktir konsolnya kayak juga iso Ya apa, ya apa Wong Lanang juga butuh Uang, makanya Tetap harus Disediakan Jangan sampai semuanya diserahkan Kemudian diungkar peduli Laki-laki Harus tahu persis Apa kesenangannya Sang istri dan sang istri Harus tahu persis Apa kesenangan Suaminya Yang paling hatir Terakhir Doa ini Di malam nisku Sakban Di antara doa yang Diijabah oleh Allah SWT Kita memohon kepada Allah, semoga Hajat Pak Suwanto, seluarga Dikabulkan oleh Allah SWT Dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah SWT Umur kita Dipanjangkan oleh Allah Sehingga bisa ketemu Dan beribadah Di bulan suci Ramadhan Allahumma'a Amin Asyadu Allah Asyadu Allah Allah'ilaha illallah Astagfirullah Nas'alukaridhaka wal jannah Wa na'udhu bikamim sakhatika wal nar Ash'alukaridhaka wal nar Ash'alukaridhaka wal jannah Wa na'udhu bikamim sakhatika wal nar Allahumma'inna ka'afu'um karim Tuhibbul afwa'u'um karim Tuhibbul afwa'u'um karim Kiranya hanya ini dapat kami sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf jika ada kesalahan Wa'ulahu maafiq ila'aku amin ta'arik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian